Intro Subdit Harda Direkturat Kriminal Umum Polda Metro Jaya berhasil mengamankan 7 orang sindikat mafia tanah yang memalsukan dan menggadaikan sertifikat tanah senilai 60 miliar rupiah Kejahatan ini terbongkar ketika petugas pegadaian yang datang hendak menyita tanah yang digadaikan tersebut Korban yang merasa tak pernah menggadaikan tanah miliknya kemudian melaporkan kejadian ini ke pihak Polda Metro Jaya Setelah dilakukan penyidikan oleh petugas polisian ternyata salah satu pelaku sindikat mafia tanah tersebut adalah anak korban sendiri yang diketahui merupakan pecandu narkoba jenis sabu Kabit Tumas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan sertifikat tersebut diambil oleh sang anak dari berangkas milik orang tuanya kemudian dipalsukan yang dibantu oleh para pelaku sindikat mafia tanah yang kemudian digadaikan oleh sang anak senilai 3,7 miliar rupiah Subdit Harda di Krimumpulan Metro terungkap semuanya bahwa memang yang mencuri adalah anaknya sendiri ya termasuk karena memang anaknya ini bergerak minta tolong kepada jaringan mafia tanah pada saat itu mereka-mereka semua ini adalah jaringan mafia tanah termasuk perempuannya dalam pembuatan sertifikat pun bukan cuma sekali sudah pernah melakukan juga hal yang sama ini masih kita dalami semuanya ya dan sekarang tersangka berjumlah 7 orang ini sudah kita lakukan penahanan ya juga akan kami menjadi karena 3 orang tersangka di dalamnya juga positif narkoba ya mulai dari anaknya sendiri kemudian pegawainya dan juga pesuruhnya dari Jakarta Aulia Triberata TV Salam Triberata M구 Mмос Música MTION Música 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 Terima kasih.